Pocor, 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 pocor. Ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kita ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi. Karta Anies Baswedan mengungkap penyaluran dana hibah pada RAPBD 2018 semata-mata untuk memfasilitasi kegiatan sosial. Anies juga menegaskan bahwa RAPBD 2018 masih dalam pembahasan. Anies ini menganggarkan bantuan hibah dalam RAPBD 2018 sebesar 1,75 triliun rupiah. Dilansir ada 104 lembaga dan ormas yang akan mendapatkan dana hibah tersebut. Diharapkan dengan dana hibah yang dikucurkan semua kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan keagamaan dapat terfasilitasi dengan baik. Ini adalah dana kita semua. Dan dengan banyaknya mata yang ikut melihat, maka insya Allah dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Jadi saya malah makin bersyukur. Dan kita nanti akan... Pembahasan masih jalan. Ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat, insya Allah makin baik. Barangkali begini ya. Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kita ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi. Baik kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan keagamaan. Ya bocor. Ya bocor.